Kemudian kita lihat di kotak masuk dukungan setelah nanti berhasil dihapus ya Nah disini coba kita reload ya Nah udah nggak ada ya Oke sekarang sudah nggak ada pelanggaran Nah di peringatan Anda ini sudah nggak ada Sampai calon guru-cumpanya banyak sekali teman-teman kreator Facebook profesional yang akhir-akhir mengalami kendala Dikarenakan banyak sekali pelanggaran yang kita terima di profil maupun juga halaman Facebook kita Dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi peringatan di kotak masuk dukungan khususnya di bagian menu peringatan Anda ya Yaitu pembaruan monetisasi klaim hak cipta musik teman-teman Nah tentunya disini nanti kalau misalkan kalian mendapatkan notifikasi seperti ini Maka akan mendapatkan pilihan bahwasannya disini kita dapat notifikasi video berbagi pendapatan iklan Nah kira-kira bagaimana cara mengatasinya supaya akun Facebook kita ini tetap sehat ya Silahkan simak video ini sampai selesai Oke teman-teman disini pertama-tama kita buka di Facebook kita ya Nah kemudian setelah kita masuk ke akun Facebook kita Berikutnya kita pilih kita klik yaitu pada bagian ini Yaitu bisa pilih di bagian profil yang ada di pojok kanan atas ini ya Nah setelah itu teman-teman kita scroll ke bawah Nah disini kita ada yaitu bantuan dan juga dukungan ya Nah disini kita klik saja disini Kembali kita akan bisa melihat nih yaitu untuk di kotak masuk dukungan kita Itu apakah ada peringatan atau enggaknya ya Yaitu di bagian peringatan kita Ini kita bisa klik saja di kotak masuk dukungan Nah kemudian di bagian ini Yaitu peringatan untuk di laporan tentang orang lain ini adalah disini enggak ada Kemudian di peringatan anda Nah bagi kalian yang mungkin pernah mengupload video Yang ternyata setelah lambat laun berjalannya waktu Video tersebut ternyata mengandung hak cipta ya Nah mengandung hak cipta tentunya disini kita harus menindak lanjutinya ya Supaya akun kita ini tetap sehat teman-teman Oke disini kita berikan contoh ya untuk yang disini video yang saya upload di tanggal 23 Desember 2024 Bersifat open Ini video anda memiliki pembaruan monetisasi baru ya untuk ditinjau Tentunya ini akan berdampak bagi kita yang sudah monetisasi iklan in stream maupun juga iklan in release ya Atau mungkin juga monetisasi lainnya atau mungkin sekarang itu kan masuknya di monetisasi konten ya Kita klik saja disini Maka berikutnya disini akan ada notifikasi seperti ini ya Yaitu video anda memiliki pembaruan terkini untuk ditinjau Nah video ini berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak musik ya Nah disini jadi dulu itu saya pernah melakukan siaran langsung ya Ini kayaknya siaran langsung atau mungkin video panjang ya yang saya upload Dan disini ternyata dari video ini Ini saya enggak putar ya karena takutnya nanti hak cipta lagi Nah ini adalah mengandung musik yang terklaim hak cipta Nah kemudian kita klik lihat detail Nah disini video ini berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak musiknya Jadi beberapa pemilik hak meminta perubahan pada video anda Karena musiknya itu terkereksi Yaitu pemilik hak cipta sekarang akan ini Yaitu minta berbagi pendapatan iklan ya Ini diterapkan di 202 wilayah Dan disini pilihan yang kita bisa dapatkan Ini anda hanya berbagi pendapatan iklan di video ini Ini tidak mempengaruhi halaman anda dan kemampuan untuk monetisasi Namun kalau misalkan kita berbagi pendapatan iklan Itu kan tentunya pendapatan kita Ini nanti akan lebih sedikit ya Ini adalah ternyata musiknya itu adalah terdireksinya Itu gambyong mari kangen teman-teman ya Dari menit sekian sampai ke menit sekian Nah kemudian kita scroll Maka ketika kita klik lanjut Disini nanti ada berbagai macam pilihan ya Ada berbagai macam pilihan Yang mana untuk ini ya Ini anda tetap bisa menggunakan musik favorit anda Gunakan musik berlisensi dengan bagi pendapatan Nah disini lebih menarik terima pendapatan 20% dari pendapatan dari iklan Nah kalau misalkan teman-teman disini merasa nyaman untuk pendapatan iklan ya Ini ya kita bisa lanjut saja ya Kita bisa lanjut Kemudian disini ada opsi ini Yaitu teman-teman bisa terima bagi hasil Kalau misalkan teman-teman ingin berbagai hasil Kalau misalkan teman-teman merasa ini musik kalian Maka bisa mengajukan sengketa Tapi kalau misalkan ini bukan musik kita Mungkin musik yang memang pemegang aciptanya adalah Yang mengaklaim maka disini kalau misalkan kita ajukan Tentunya akan berbahaya pada akun kita ya kedepannya Atau mungkin yang opsi ketiga ini adalah hapus video Nah ini kalau misalkan terima hasil Itu tadi ajukan sengketa kemudian hapus video Nah disini saya ingin menghapus video saja ya Dikarenakan video ini adalah video lama Dulu hanya secara langsung sebagai uji coba di akun ini ya Supaya akun saya bersih ini saya hapus saja Kita klik kalau misalkan hapus masakan klik disini Kita klik lanjutkan Maka disini video yang terkena hak cipta Ini akan dihapus ya Video akan dihapus dari facebook Termasuk di manapun video itu telah dibagikan Kita klik hapus video Oke kita tunggu untuk prosesnya Oke kemudian disini ada konfirmasi lagi Kita hapus lagi Oke ini kita hapus Kemudian coba ini masih belum bisa dihapus ya Oke ini terkadang error teman-teman ya Nah sekarang disini coba kita lihat ya Nah untuk video yang tadi sudah tidak ada ya Ini cara menghapus yaitu notifikasi kotak masuk dukungan Kemudian ini video saya langsung ya Saya nyanyi gitu toko Nah ini jadi disini juga kena hak cipta Ini malah banyak banget ya dulu itu Nah kemudian kita klik lanjutkan Ini sama dengan tadi ya notifikasinya Kemudian ketika klik lanjutkan disini Kalian bisa terima bagi hasil Bisa ajukan sengketa atau hapus video Saya hapus saja Supaya kotak masuk dukungan saya ini bersih teman-teman ya Nah karena apa? Karena misalkan disini terdapat berbagai macam pelanggaran Yang tidak baik ya terhadap akun kita Nah ini kita hapus terus Oke berikutnya Kalau misalkan ada masalah kita akan coba lagi Kita lihat videonya masih ada atau enggak Oke udah gak ada ya Ini juga mau saya hapus saja Supaya nanti kotak masuk dukungan ini bersih ya Daripada saya berbagi pendapatan iklan ini saya hapus Makanya disini kan disarankan untuk teman-teman itu ketika membuat konten Facebook itu kan sebaiknya Menggunakan musik yang lisensinya itu sudah dimiliki oleh Facebook ya Atau mungkin sebaiknya kita buat video ori ya Sehingga disini kita gak kena pelanggaran ya Kita klik lanjutkan Kemudian saya hapus juga Saya hapus lagi Oke Kemudian kita hapus lagi Kemudian setelah tiga kali disini kita kembali Yang jelas kalau misalkan videonya inatnya Udah gak ada ya Coba kita lalu udah gak ada Oke kemudian disini Masih satu lagi Ini saya hapus juga Oke berikutnya disini saya Lihat detail Kemudian disini Dulu saya sudah ini ya Saya sudah menerima untuk berbagi iklannya Dulunya itu Kalau misalkan kita sudah Memilihnya dulunya Ini terdapat pesan sebelumnya Maka hasilnya seperti ini Jadi kalau misalkan kita Lihat detail Maka disini kita sudah gak bisa nih Untuk menghapus di kotak masuk dukungan Oke Kemudian satu lagi Ini dulu itu adalah Coba ini sudah saya Ini atau belum Kita klik lanjutkan Disini kita lanjut Kemudian saya hapus aja Supaya nanti bersih ya Oke kemudian kita hapus Nah selanjutnya Video udah dihapus Coba kita lihat lagi ya Untuk hasilnya Disini di Kotak masuk dukungan Peringatan Anda Disini tinggal satu Ini yang dulu sudah terlanjur Saya menerima Untuk berbagi hasil ya Nah untuk kita bisa menghapusnya Supaya disini nanti bersih Caranya gimana Ya kita cari postingannya Kita cari postingannya Yang ada disini Dihapus secara manual nih Nah kita cari Video tersebut Teman-teman ya Coba kita cari dulu Karena disini video lama Supaya nanti kotak masuk dukungan Ini yaitu bisa bersih ya Bisa bersih ya Supaya saya skip dulu Untuk langsung mencari Yaitu video yang dimaksud Oke kayaknya yang ini Kayaknya ya Yang ini Nah ini saya hapus Karena ini Tadi terdeteksi Hak cipta tadi ya Kita klik titik 3 Kemudian kita klik hapus Oke kita klik hapus Kemudian kita lihat Di kotak masuk dukungan Setelah nanti Berhasil dihapus ya Oke sudah terhapus Kemudian kita kembali Nah disini Coba kita reload ya Nah udah gak ada ya Oke sekarang Sudah gak ada pelanggaran Nah di peringatan Anda Ini sudah gak ada Ini samanya juga dengan kita Memberikan tutorial Bagaimana cara menghapus Kotak masuk dukungan ya Nah ini Oke kira-kira demikian ya Teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh